Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan sidang sengketa pilkada 2024 dalam kasus sengketa pendaftaran calon bupati jalur persorangan. Dalam sidang sengketa ini yang menjadi pembahasan, salah satunya mengurai dari pemohon terkait tentang tata cara mekanisme prosedur terhadap hasil tidak memenuhi syarat calon persorangan, menurut KPU Kabupaten Tasikmalaya. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan sidang sengketa pilkada 2024 dalam kasus sengketa pendaftaran calon bupati jalur persorangan, selasa 4 Mei 2024. Dalam sidang perdana sengketa pilkada 2024 ini dengan agenda pemaparan dari terlapor dan pelapor, Komisioner Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Ajis Ahmad Firdaus mengatakan, Pihaknya menerima permohonan penyelesaian sengketa pilkada 2024 dari jalur pencalonan persorangan. Ajis menerangkan sebelum melaksanakan sidang sengketa ini, beberapa hari lalu ada mediasi antara pelapor dan terlapor. Hanya saja dalam mediasi tersebut tidak ada titik temu sehingga dilanjutkan hari ini sidang terbuka sengketa pilkada 2024. Dalam sidang sengketa ini yang menjadi pembahasan, salah satunya mengurai dari pemohon terkait tentang tata cara mekanisme prosedur terhadap hasil tidak memenuhi syarat calon persorangan menurut KPU Kabupaten Tasikmalaya. Sedang pertama ini menyampaikan pokok permohonan bagi pemohon sekaligus jawaban dari termohon dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Tasikmalaya. Tadi sudah disampaikan oleh kedua belah pihak baik pemohon ajangan Mimi Hayaruman beserta bakal pasangan calon waktunya kepada desa. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tamami menjelaskan, KPU akan terus berpegang pada aturan PKPU terkait dengan pendaftaran calon persorangan. Ami menambahkan, sejauh ini KPU Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku. Ami juga menjelaskan, KPU siap menerima apapun nanti hasil putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Kita sudah melaksanakan berdasarkan dengan juknis yang ada, dengan aturan yang ada, dan kemarin ada pasangan calon yang memang mengajukan ke Bawaslu, gugatan, bukan gugatan ya, untuk penyelesaian sekretar di Bawaslu, karena merasa tidak puas dengan apa yang kemarin kami lakukan. Itu menjadi haknya semua warga tentunya, dan kami mengikuti, dan alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan 3 kali rapat penyelesaian sekretar di Bawaslu. Ya tanggapannya tentunya, kalau kita si konsisten, kenal-kenal dari awal, apa yang kita kerjakan adalah sesuai dengan peraturan perundang utama itu saja. Hasil putusannya sudah dibacakan? Belum. Untuk putusannya nanti kita menunggu dari Bawaslu. Selanjutnya, sidang sengketa pilkada 2024 tersebut juga akan dilanjutkan pada putusan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, sesuai regulasi yang ada. Wajar Rivaldi, Radar TV, melaporkan.